Pasang informasi Battle Angels Setelah menjinakkan tujuh monster mengerikan tingkat kaisar dewa tingkat puncak, Wang Xian menghabiskan hampir sepuluh hari untuk menjinakkan mereka sepenuhnya. Dia melihat Rusa Moksin di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, di dalam istana naga di wilayah gunung berapi, ada malaikat perang yang ditempatkan satu demi satu. Ada total 14.322 dari mereka. Yang terlemah adalah God Emperor level 6, dan yang terkuat adalah Battle Angel level Ksatria Alam Semesta. Selain malaikat perang ini, ada juga lebih dari 1.500 senjata dewa. Yang terlemah juga adalah God Emperor level 6, dan yang terkuat adalah God Emperor Puncak. Ini adalah barang-barang yang dilelang oleh Battle Pets Istana Abadi. Setelah malaikat pertempuran ini diumumkan, Ras Sembilan Pedang pasti akan tahu bahwa dia telah memperoleh harta dari Crescent Mystic Realm. Mereka juga akan menargetkan dia. Jika dia melelangnya dengan identitasnya atau identitas istana naga, dia pasti akan dikepung oleh Ras Sembilan Pedang dan Ras Naga. Itulah mengapa dia mengalami begitu banyak kesulitan untuk membangun hewan peliharaan pertempuran istana abadi yang kuat dan misterius. Setidaknya, sebelum semua orang mengetahui detail hewan peliharaan pertempuran istana abadi, mereka tidak akan berani menimbulkan masalah atau bahkan merebutnya. Selama pelelangan ini berhasil diselesaikan, maka pet perang istana abadi akan hilang tanpa jejak. Istana naga akan berjalan ke depan. Itu Raja Naga. Misin lu menganggup dan segera menggantungkan informasi dari Malaikat Pertempuran dan lebih dari seribu artefak ilahi pada Ai Kosmik. Raja Naga, kami telah mengklasifikasikan semua buku di negara Dewa Bulan Sabit. Ini adalah informasi yang Anda inginkan tentang Ras Utama di Bima Sakti. Saat ini, seorang pejabat sipil berjalan mendekat dan membawa buku-buku itu dengan hormat. Baiklah, Wang Sian menganggup dan meletakkan buku-buku itu ke samping, dia melihat ke pejabat sipil dan berkata, katakan pada Perdana Menteri Gui untuk membuat pengumuman atas nama istana naga setelah informasi dari pet perang istana ilahi diumumkan. Dia tahu isinya dengan jelas. Itu Raja Naga, pejabat sipil istana naga menganggup dengan hormat. Wang Sian menganggup dan mengambil buku-buku di samping. Melalui buku-buku ini, dia bisa mendapatkan pemahaman yang mendetail tentang berbagai ras di Bima Sakti. Saat Wang Sian sedang membaca buku dari berbagai ras, badai melanda seluruh Bima Sakti. Ada lebih dari 10.000 Malaikat Pertempuran, Malaikat Pertempuran Tingkat Ksatria Semesta, setidaknya Kaisar Dewa Tingkat 6, dan 9 Kaisar Dewa Puncak. Apakah-apakah hewan peliharaan Pertempuran Istana Dewa ini akan pergi ke surga? Apakah ini nyata atau palsu? Bagaimana pelelangan ini bisa begitu menakutkan? Malaikat Pertempuran Level Ksatria Alam Semesta. Ini, FCK, FCK, FCK. Aku tidak percaya ini. Apakah ini lelang untuk ras utama alam semesta? Kis, apakah aku melihat sesuatu? Apa yang sedang terjadi? Di mana hewan peliharaan Pertempuran Istana Abadi mendapatkan begitu banyak Malaikat Pertempuran. Pertama kali pet Pertempuran Istana Abadi mengumumkan pelelangan, itu langsung menjatuhkan hewan peliharaan Pertempuran Tingkat Ksatria Alam Semesta. Semua orang merasa itu luar biasa. Sepuluh hari yang lalu, diumumkan penambahan tujuh hewan peliharaan Pertempuran Tingkat Kaisar Dewa Puncak. Semua orang berteriak serempak, luar biasa. Hari ini, melihat item lelang tambahan, semua orang menelan seteguk air liur. Apakah ini lelang untuk ras alam semesta tingkat rendah? Semua orang tidak percaya dan merasa itu tidak bisa dipercaya. Ras utama alam semesta dapat memiliki lebih dari satu juta murid tingkat Kaisar Ilahi. Berapa banyak tingkat Kaisar Ilahi dan di atasnya? 20 ribu atau 30 ribu? Namun, kali ini, hewan peliharaan Pertempuran Istana Abadi menjual lebih dari 14 ribu tingkat Kaisar Ilahi dan di atas kekuatan tempur. Ini, terlalu menakutkan. Segera setelah itu, berita lain menyebar. Berita itu datang dari Istana Naga. Semua orang dipenuhi rasa ingin tahu terhadap kata Istana Naga. Istana Naga telah merilis sebuah berita. Ras utama alam semesta Istana Naga akan secara resmi memasuki Bima Sakti. Kali ini, mereka akan bekerja sama dengan hewan peliharaan Pertempuran Istana Ilahi dan mendapatkan beberapa harta dari pelelangan. Setelah melihat informasi ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Istana Naga, Malaikat Pertempuran itu sebenarnya diperoleh oleh Istana Naga. Dari mana datangnya Istana Naga? Bagaimana mereka bisa menghasilkan begitu banyak harta? Untuk sesaat, seluruh Bima Sakti kacau balau. Kemunculan tiba-tiba ras utama di alam semesta akan berdampak besar pada seluruh Bima Sakti. Terutama karena Istana Naga sepertinya tidak lemah. Lagi pula, harta yang mereka jual terlalu kuat. Istana Naga, Wang Sian, Sekte Taois Dewa Wilau. Pada saat ini, dalam perlombaan sembilan pedang, lebih dari sepuluh tetua sedang duduk di sebuah aula besar. Mereka melihat informasi pada air dan mengeluarkan suara dingin. Ketika mereka melihat lebih dari sepuluh ribu malaikat perang dan bahkan malaikat perang di tingkat supremasi, mata mereka menunjukkan ekspresi yang sangat panas. Saat itu, delapan tetua dari sembilan pedang juga masuk. Jika mereka tidak terbunuh, semua harta itu akan menjadi milik ras sembilan pedang. Harta karun ini terlalu besar, begitu besar bahkan paraksatria alam semestapun iri. Wang Sian itu pasti seseorang dari Istana Naga. Jika bukan karena orang ini, semua harta akan menjadi milik kita. Seorang lelaki tua hanya bisa mengeram dengan suara rendah. Harta itu terlalu berlimpah. Sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang. Segera selidiki semua informasi tentang Istana Naga. Jika ada kesempatan, hancurkan. Di tengah, seorang lelaki tua berkata dengan ekspresi muram. Itu adalah pemimpin klan, pemimpin klan. Wang Sian itu saat ini dicari oleh ras keturunan naga. Selain itu, kami menemukan bahwa yang mulia berwajah naga dari ras keturunan naga tampaknya telah binasa. Seorang tetua yang memegang pedang besar di samping berkata dengan lemah. Oh, yang mulia berwajah naga dari ras keturunan naga telah jatuh. Beberapa tetua di sekitar sedikit terkejut. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi kaget. Seharusnya tidak ada kesalahan. Selain itu, ras keturunan naga telah menghabiskan semua departemen informasi mereka dan saat ini sedang mencari informasi tentang Istana Naga. Kurasa kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari ras keturunan naga. Tetua dari sembilan ras pedang menyipitkan matanya dan berkata, Ya, musuh dari musuh adalah teman. Anda harus membayar harga untuk mengambil peluang sembilan pedang kami. Pemimpin klan dari ras sembilan pedang berkata dengan dingin. Aku hanya tidak tahu latar belakang pet perang istana abadi dan apa hubungannya dengan Istana Naga. Seorang penatua mengerutkan kening dan berkata, Pet perang tingkat terhormat yang dijual pet perang istana surgawi adalah yang asli. Ini membutuhkan kekuatan yang kuat untuk menekannya. Misterius dan kuat, saat ini, Istana Naga tidak memiliki hubungan dengannya. Namun, hubungan antara pihak kelas sembilan lebih baik. Dalam hal ini, mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Jika pet perang istana surgawi adalah pedagang murni, mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan antara berbagai kekuatan. Penatua dengan pedang raksasa merenung sejenak dan menebak. Saya harap begitu. Wang Sian, Istana Naga, HMPH. Para ahli dari Ras Sembilan Pedang mendengus dingin. Mata mereka berkedip dengan niat membunuh yang tajam. Siap-siap, ada begitu banyak harta kali ini. Kita juga harus berjuang untuk mereka. Kita harus mendapatkan Battle Angel atau Warpath dari level terhormat. Pemimpin Ras Sembilan Pedang di tengah berkata dengan lemah. Sudah sebulan sejak Immortal Palace Battlepath mengumumkan pelelangan. Di bulan ini, lelang hewan peliharaan pertempuran istana abadi diketahui oleh semua orang di Bima Sakti. Semua kekuatan, semua pembangkit tenaga listrik, memperhatikan pelelangan ini. Di bulan ini, orang dapat dengan jelas merasakan bahwa beberapa ras utama alam semesta sedang mempersiapkan sesuatu. Kali ini, ada terlalu banyak harta. Hewan peliharaan pertempuran tingkat ksatria dan malaikat pertempuran memiliki daya pikat yang kuat untuk ras utama alam semesta. Mampu membeli satu adalah peningkatan besar dalam kekuatan mereka. Perlombaan Sembilan Pedang dan Perlombaan Naga, dua ras utama alam semesta, telah melakukan kontak dan bergabung untuk menyelidiki beberapa hal. Seluruh Bima Sakti dalam kekacauan. Sebenarnya ada pelelangan besar di Bima Sakti yang kecil. Pada saat yang sama, di langit berbintang yang berjarak 10.000 tahun cahaya dari Bima Sakti, banyak bangunan besar mengambang di kehampaan. Seluruh kekosongan dikelilingi oleh energi abadi, dan terkadang, burung bangol terbang. Di sebuah istana yang setengah tersembunyi di balik awan, sekelompok lusinan tetua parubaya sedang bermalas-malasan di dalam, mengobrol dan tertawa. Salah satu pria parubaya melihat pesan yang dikirim oleh seorang teman baik dan terkejut. Lelang apa? Kekuatan Bima Sakti rata-rata? Apa lagi yang ada? Di sampingnya, seorang lelaki tua bertanya sambil tersenyum. Kali ini, kekuatan yang disebut hewan peliharaan perang dari istana abadi mengadakan pelelangan yang luar biasa. Itu akan menjual malaikat pertempuran level 1 dari ksatria alam semesta, hewan peliharaan perang level 1 dari ksatria alam semesta, dan sejumlah besar senjata dewa, hehehe. Pria parubaya itu melihat informasi itu dan membuka airnya untuk mencarinya. Wajahnya penuh keterkejutan dan keterkejutan. Ksatria alam semesta, keberadaan seperti itu, kecuali mereka berasal dari ras tingkat tinggi atau ras puncak, mereka akan menjadi makhluk inti dari ras apapun. Terlebih lagi untuk ras tingkat rendah di alam semesta. Ada ras tingkat rendah yang kuat dan lemah di alam semesta. Namun, bahkan di antara ras tingkat rendah yang lebih kuat, hanya ada beberapa ribu ksatria alam semesta. Ras mereka belum mencapai level seperti itu. H.M. Melelang battle pets di level ksatria, dan battle angel itu. Apakah itu sangat kuat? Kata-kata pria parubaya itu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, dan mereka segera menoleh, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Ya, itu akan dikonfirmasi dalam waktu satu bulan. Pria parubaya itu mengangguk. Bukankah malaikat perang adalah bawahan dari pasukan perang yang diciptakan oleh ras puncak malaikat? Mengapa mereka muncul di Bima Sakti? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tahukah Anda bahwa yang mulia bulan sabit, yang sedang mencari kematian, sebenarnya menggunakan sejenis harta spiritual untuk memata-matai Tuan Moyang dan langsung dihancurkan oleh Ayah Tuan Moyang? Yang mulia bulan sabit itu tampaknya telah memperoleh sedikit kulit dari ras malaikat dan menciptakan beberapa malaikat perang. Sekarang, kekuatan yang disebut Istana Naga telah mendapatkan harta karun Ksatria bulan sabit dan bekerja sama dengan pet pertempuran Istana Abadi untuk melelangnya. Pet pertempuran Istana Abadi itu cukup misterius. Itu benar-benar dapat menaklukkan hewan peliharaan Pertempuran Level 1 dari Ksatria Semesta. Cari sendiri. Pria Parubaya itu berkata sambil melihat alam semesta ai. Sisanya membuka alam semesta ai. Malaikat pertempuran ini adalah hal yang baik. Selama kita mengendalikan intinya, kita bisa mengendalikannya. Ini bahkan lebih nyaman daripada hewan peliharaan pertempuran. Haruskah kita melaporkan ini kepada pemimpin sekte? Mari kita laporkan. Dengan kekuatan kita, tidak akan sulit untuk mengalahkan malaikat pertempuran itu atau bahkan hewan peliharaan pertempuran dari Ksatria Alam Semesta Level 1 itu. Beberapa tetua Parubaya sedang mengobrol. Wang Sian, yang berada jauh di Bima Sakti, tidak tahu bahwa pelelangan pet pertempuran Istana Abadi telah menyebar ke galaksi lain. Saat pelelangan semakin dekat, Istana Naga mulai membuat beberapa persiapan. Mempertimbangkan bahwa ada cukup banyak pembangkit tenaga Ksatria Alam Semesta yang hadir di pelelangan, Wang Sian menarik Ao Krep dan yang lainnya pada menit terakhir. Selama dua bulan ini, Ao Krep dan ketiga bawahannya dengan gila-gilaan melahap Alam Semesta Negara Dewa Ksatria Bulan Sabit. Dalam dua bulan, mereka telah naik ke tingkat Ksatria Alam Semesta tingkat 1. Empat Ksatria Alam Semesta berada di level 1. Termasuk Heaven Array, ada total 5. Ini cukup untuk mengintimidasi mereka. Wang Sian tidak akan menunjukkan dirinya. Dia takut ketahuan, jadi dia memutuskan untuk bersembunyi di balik layar. Ini tentang waktu. Ayo pergi. Masih ada lima jam sebelum pelelangan. Wang Sian memandang Ao Xie dan yang lainnya di susunan surga dan berkata, Baiklah, Raja Naga, Tian Cheng dan yang lainnya mengangguk dan terbang menuju tubuh Xiaolan. Tubuh Xiaolan cukup besar sehingga tidak sesak bahkan jika puluhan juta orang berdiri di atasnya. Di tubuh Xiaolan, bangunan aslinya telah diubah menjadi rumah lelang besar. Rumah lelang memiliki sejuta kursi dan ada tahap lelang di tengahnya. Kali ini, tidak ada orang lain dari Istana Naga. Hanya ada Wang Sian, Tian Cheng, dan Kepi Ting Ao. Dengan munculnya Tian Zhen dan tiga lainnya, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Xiaolan dengan cepat menuju ke benua yang menatap perak. Bendera Pet Perang Istana Abadi berkibar di langit. Mereka di sini, mereka di sini. Orang-orang dari Pet Perang Istana Abadi ada di sini. Itu masih monster luar angkasa raksasa itu. Masih sangat mengejutkan melihatnya lagi. Aku ingin tahu faksi apa yang ada di balik Pet Perang Istana Abadi ini. Itu terlalu kuat dan misterius. Pada saat ini, laut di depan benua perak sudah dipenuhi orang. Belum pernah ada begitu banyak orang di sisi laut ini sebelumnya. Sekilas, setidaknya ada puluhan miliar orang yang padat. Di antara mereka, di depan, lebih dari 10 ras utama alam semesta menempati pusatnya. Di depan setiap ras utama alam semesta, ada ksatria alam semesta yang mengambang. Banyak orang terkejut dan takut dengan aura agung. Ini gila. Kami belum pernah mengadakan acara akbar di Bimasakti selama ratusan juta tahun. Lagi pula, ada hewan peliharaan pertempuran tingkat ksatria dan malaikat pertempuran tingkat ksatria di pelelangan ini. Semua ras utama alam semesta di Bimasakti ada di sini. Sekitar 20 ksatria alam semesta ada di sini. Hampir sama. Saya ingin tahu apakah kita ras tingkat domain dapat memiliki sub. Di belakang, semua orang melihat 10 atau lebih balapan utama di tengah dan berdiskusi dengan suara rendah. Mereka di sini. Aku bisa merasakan aura dari 5 ksatria alam semesta. Pada saat ini, di tengah, para ksatria dari ras utama melihat binatang luar angkasa yang sangat besar di depan mereka. Mata mereka bersinar. Mereka merasakan aura binatang luar angkasa di depan, dan mata mereka sedikit terfokus. Pet perang istana abadi ini memang tidak sederhana. Lelang mengirimkan 5 elemen ksatria alam semesta. Jika kita memasukkan malaikat pertempuran tingkat ksatria dan pet perang, akan ada 7 di antaranya. Ksatria ras utama alam semesta bergumam. Hanya dengan melihat ke sudut, orang bisa melihat betapa kuatnya pet perang istana abadi ini. Semua orang menahan pikiran mereka yang lain dan menonton dengan tenang. Dalam pelelangan hewan peliharaan pertempuran istana abadi ini, semua ras utama alam semesta menargetkan keduanya. Battle Angel dari Level Knight, Hewan Peliharaan Pertempuran dari Level Knight. Battle Angel bisa ditempatkan pertama, dan Battle Pet bisa ditempatkan kedua. Namun, hanya ada 2 harta, dan tidak ada yang mau menyerah. Bahkan ras gunung air yang lebih lemah, yang hanya memiliki satu ksatria alam semesta. Mereka akan habis-habisan, karena selama mereka mendapatkannya, itu setara dengan menggandakan kekuatan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak keluar semua. Mereka bahkan rela mengambil semua yang ada di perbendaharaan. His, anakku yang baik, ras utama alam semesta adalah ras utama alam semesta, bagaimana kita bisa melawan mereka. Ketika kelompok lebih dari 10 ras utama alam semesta mulai bergerak, seluruh rumah lelang terdiam. Tidak ada yang menawar barang lainnya, semua orang melihat. Harga malaikat pertempuran tingkat ksatria sudah sangat tinggi, sampai-sampai ras tingkat domain tidak tahan. Namun, ras utama alam semesta tidak ragu sama sekali, melemparkan segala macam sumber daya, batu Tuhan, dan harta karun padanya. Sepuluh atau lebih ras utama alam semesta hanya menambah harga malaikat pertempuran, yang perlahan naik. Setelah itu, mereka menambahkan harta, pil, dan pohon dewa negara. Lelang sudah dimulai, tapi adegan itu hening. Yang lain menahan napas saat mereka menyaksikan pertempuran sengit itu. Mereka tidak berani mengganggu dan diam-diam menonton. Huh, setelah dua menit kompetisi, seorang ksatria alam semesta dari salah satu ras utama alam semesta menggelengkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan, dan dia hanya bisa menyerah. Mereka mengalihkan perhatian mereka ke hewan peliharaan pertempuran tingkat ksatria alam semesta. Level battle pad dari universe night tidak kalah dengan battle angel sampai batas tertentu. Namun, battle angel mudah untuk diperintah. Beberapa ras utama alam semesta yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi mulai bersaing untuk memperebutkan hewan peliharaan pertempuran tingkat ksatria. Harganya juga naik gila-gilaan. Bahkan Dewa Puncak Kaisar Makhluk Agung sedang menonton dengan sungguh-sungguh. Adegan di depan mereka terlalu gila. Jumlah sumber daya ini terlalu menakutkan. Sekelompok orang ini benar-benar kaya. Yang mulia lousan dari sekte lukisan kuno melihat sumber daya yang meningkat dengan gila-gilaan dan sedikit mengernyit. Untungnya, mereka membawa lebih banyak harta kali ini. Dia bergumam dan meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Tampaknya sekte lukisan kuno bertekad untuk mendapatkan battle angel. Ras berkabut, ras naga, ras sembilan pedang, ras tengkorak, dan ras kuat lainnya melirik sekte lukisan kuno dan berpikir keras. Tunjukkan garis bawah balapan. Setiap ras mulai memasang harga batas ras mereka sendiri. Jika tidak berhasil, mereka akan berjuang untuk hewan peliharaan pertempuran dari tingkat yang terhormat. Setiap ras utama di alam semesta menaikkan harga hingga batas mereka sendiri dan sumber daya terus meningkat. Haha, aku kaya, aku kaya. Pada saat yang sama, Wang Sian, yang berada di dalam tubuh Siaolan, melihat pemandangan ini. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak menyangka balapan ini akan sangat gila. Awalnya, dia berpikir bahwa sumber daya yang dijual oleh Malaikat Pertempuran di tingkat Ksatria Alam Semesta dapat meningkatkan jumlah anggota pasukan pertempuran tingkat 1 Istana Naga sebanyak 10. Namun, dengan sumber daya saat ini, itu bisa meningkat setidaknya 12 atau 13. Saat ini, kompetisi utamanya masih di Battle Angel. Sumber daya yang dijual oleh Battle Pad setidaknya bisa meningkatkan Istana Naga sebanyak 10 petarung Knight Level 1. Semuanya, sumber daya yang akan dibawa oleh pelelangan ini ke Istana Naga benar-benar tak terbayangkan. Istana Naga akan bisa mendapatkan dorongan besar. Malaikat Pertempuran itu akan menjadi anggota Sekte Seni Kuno. Sepertinya mereka bertekad untuk mendapatkannya kali ini. Mereka dipersiapkan dengan baik. Wang Sian menoleh dan bergumam. Battle Angel telah dilelang oleh Sekte Seni Kuno. Pada saat ini, ada keributan di pelelangan. Kompetisi Battle Angel telah diputuskan. Selanjutnya, hewan peliharaan pertempuran dari tingkat yang terhormat. Persaingan untuk Battle Pad dari alam terhormat masih sangat ketat. Sekte Seni Kuno tidak bergerak, malah diam-diam menonton dari samping. Tidak lama kemudian, hewan peliharaan pertarungan alam yang terhormat diperoleh oleh ras keturunan naga. Kita akhirnya bisa ikut campur. Melihat bahwa dua harta dari alam terhormat telah dilelang, beberapa kaisar dewa ras tingkat domain puncak menghela nafas lega. Mereka dapat melakukan intervensi dalam lelang berikutnya. Lelang berikutnya bahkan lebih intens. Lebih dari 800 ribu hewan peliharaan pertempuran dan malaikat pertempuran telah berpartisipasi dalam pelelangan pada saat yang bersamaan. Mereka semua menderita karena kegilaan orang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ada lebih banyak malaikat pertempuran, lebih dari 10 ribu dari mereka, ada lebih dari seribu dari mereka dari 10 atau lebih ras dasar di alam semesta. Ini terutama terjadi pada ras utama yang tidak berhasil menawar untuk battle angels dan battle pet dari level terhormat. Mereka hanya bisa menargetkan malaikat pertempuran biasa itu. Hal ini membuat Wang Sian memperkirakan bahwa sumber daya yang dijual oleh hewan peliharaan pertempuran tahap puncak dan malaikat pertempuran Kaisar Ilahi akan cukup bagi Istana Naga untuk meningkatkan kekuatan tempur ksatria alam semesta tingkat 1. Lelang gila berlangsung selama 2 jam. Setelah 2 jam, semua barang terjual. Beberapa senang sementara yang lain bersemangat. Setelah itu, setelah menghabiskan beberapa waktu, Wang Sian mengubah wujudnya dan membantu beberapa pembeli menjinakkan hewan peliharaan pertempuran mereka. Seluruh pelelangan membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan untuk menyelesaikannya. Di hari berakhirnya pelelangan, hasil pelelangan kali ini menimbulkan kehebohan di seluruh bimah sakti. Seseorang menghitung nilai total barang yang dilelang kali ini. Itu hampir sebanding dengan semua aset ras tingkat rendah di alam semesta. Dan itu bukanlah ras tingkat rendah yang lemah di alam semesta. Gila! Dan penerima manfaat terbesar dari lelang ini bukanlah pet perang istana abadi, tetapi istana naga. Nama istana naga menarik perhatian banyak orang dan diskusi banyak orang. Segera, beberapa informasi tentang istana naga digali. Beberapa orang mengetahui bahwa istana naga berasal dari reruntuhan istana Mohan. Kabar ini mengejutkan banyak orang. Semakin banyak informasi tentang istana naga terungkap. Misalnya, istana naga memiliki naga dewa murni. Istana naga memiliki sejumlah besar sub naga dan seterusnya. Ini mengejutkan semua orang. Ketika kecepatan pengembangan istana naga digali, ada gelombang kegembiraan lainnya. Beberapa orang menduga bahwa istana naga mungkin telah memperoleh sebagian dari warisan naga ilahi. Semua jenis berita bertebaran. Ketika Wang Sian melihat segala macam berita tentang istana naga di Bima Sakti, dia tidak terlalu terkejut. Hanya masalah waktu sebelum istana naga diekspos ke semua orang di Bima Sakti. Sekarang, itu hanya masalah waktu. Setelah istana naga mencerna kumpulan sumber daya ini, kita dapat memindahkan istana naga utama ke sini. Wang Sian kembali ke istana naga dan bergumam. Perdana Menteri Gui. Dia berteriak pelan dan memanggil Perdana Menteri Gui. Raja Naga. Perdana Menteri Gui terbang mendekat dan membungkuk. Laporkan keuntungan kali ini. Dia bersandar di kursi naga sambil tersenyum. Tampaknya semua kekuatan di Bima Sakti ada di sini. Wang Sian bersembunyi di perut siaolan. Dia menatap langit di depannya dan tersenyum. Dari akal sehatnya, ada total 21 ksatria alam semesta. Di antara mereka, setidaknya ada 2 ksatria alam semesta level 2. Ras utama di alam semesta memungkinkan 20 ribu orang memasuki rumah lelang. Sisanya dapat mengambil kekuatan atau sumber daya mereka. Dalam pelelangan ini, semua batu dan harta karun ilahi dapat diperdagangkan. Siaolan perlahan berhenti di depan benua menatap perak. Arai langit melayang di atas rumah lelang. Tatapannya menyapu semua orang saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan sebuah barisan naik. Ini adalah formasi susunan sederhana yang dapat mencegah orang-orang di bawah kaisar tingkat 6 untuk masuk. Jika orang-orang di bawah tingkat 6 kaisar ilahi ingin masuk, mereka perlu mengambil beberapa harta dan melewati pemeriksaan formasi susunan sebelum mereka bisa memasuki rumah lelang. Baiklah, ayo pergi. Di tengah, supremasi ras berkabut menjawab dengan acuh-ta'acuh. Tubuhnya bergerak dan dia memimpin sekelompok murid ke rumah lelang. Supremasi ras alam semesta lainnya memimpin dan mengikuti dari belakang. Di sisi bima sakti, di antara lusinan ras utama alam semesta, ras berkabut akan menempati peringkat kedua meski mereka tidak bisa menduduki peringkat pertama. Kekuatan mereka secara terbuka diakui sangat tangguh. Ras berkabut tidak keberatan, dan ras lain juga tidak keberatan. Lelang ini sebenarnya menetapkan batasan yang sangat besar. Mereka yang berada di bawah tingkat ke-6 dari kaisar ilahi, dan mereka yang tidak memiliki sumber daya yang cukup sebenarnya tidak dapat masuk. Lelang seperti itu, nilai terendah masih merupakan artefak kaisar ilahi tingkat 6. Anda tidak memiliki kekuatan atau uang, jadi mengapa saya harus membiarkan Anda masuk? Standar ini sangat tinggi. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata susunan langit, mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Banyak orang mengungkapkan ekspresi kecewa. Dengan standar setinggi itu, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Namun, beberapa ahli dan orang kaya langsung terbang ke dalam. Dari waktu ke waktu, orang-orang di sekitarnya berteriak kaget. Seorang kaisar ilahi tertentu masuk, dan putri seorang kaisar ilahi yang kuat masuk. Dan seterusnya dan seterusnya. Bagian depan seluruh benua yang menatap perak itu ramai dengan aktivitas. Lebih dari 10 orang dari ras tingkat rendah di alam semesta telah masuk, dan ratusan ribu prajurit kaya dan kuat juga masuk melalui formasi susunan. Dengan sangat cepat, 80 persen kursi di tempat lelang terisi. Hahaha, kita tidak terlambat, kan? Tepat pada saat ini, suara siulan terdengar. Hah, mendengar suara ini, 21 ksatria alam semesta yang duduk di rumah lelang menyipitkan mata dan langsung terbang ke langit. Sebuah pulau berukuran beberapa kilometer terbang dengan kecepatan yang mengerikan dan melayang di langit. Di pulau itu, lebih dari 20 pria muda, parubaya, dan tua terbang dari pulau itu. Orang tua yang memimpin memegang kipas daun katael dan berpakaian agak lusuh. Dia memandang biru kecil, dan matanya bersinar. TSK, cek. Mereka terbang ke rumah lelang. Itu ksatria lousan. Itu orang-orang dari sekolah seni kuno. Kenapa mereka di sini? Mereka sangat jauh dari bima sakti, namun mereka ada di sini. Di rumah lelang, para ksatria semesta menatap lelaki tua itu, dan mata mereka membeku. Bahkan ksatria level 2 dari ras kabut mengerutkan kening. Siapa mereka? Sekolah seni kuno berjarak lebih dari 10.000 tahun cahaya dari bima sakti kita. Sekolah seni kuno adalah sekolah yang didirikan oleh prajurit manusia dan sangat kuat. Meskipun juga diklasifikasikan sebagai ras tingkat rendah di alam semesta, mereka memiliki 30 hingga 40 ksatria alam semesta, atau bahkan lebih. Beberapa murid ras berbisik, 30 hingga 40, sangat kuat. Orang tua yang memimpin disebut ksatria lousan, dan dia seharusnya memiliki kekuatan ksatria alam semesta level 2. Sekte lukisan kuno lebih kuat dan memiliki lebih banyak sumber daya daripada ras lain di bima sakti. Dengan kedatangan mereka, Milky Way Force kita memiliki pesaing lain. Aku tidak menyangka bahwa pelelangan hewan peliharaan perang istana abadi akan menarik kekuatan seperti itu. Persaingan kali ini akan lebih ketat. Beberapa prajurit berbicara dengan suara rendah. Ada begitu banyak orang, 20 orang di atas yang terbang mengamati sekeliling dan dengan tenang melihat ke bawah. Beri ruang untuk para pejuang sekte lukisan kuno. Kata Mistra C Universe Night Level 2 Fire Mist Night dengan acuh-ta'acuh. Segera, sekelompok orang dari Ras Kabut memberi jalan ke tempat yang lebih baik. Haha, terima kasih banyak untuk semuanya dari Ras Kabut. Yang mulia lousan tertawa keras dan memimpin sekelompok murid untuk duduk. Di antara 20 orang, seorang pemuda mengendarai hewan peliharaan perang Yalong dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Di sekitarnya, sekelompok ahli dari Ras juga menilai kelompok dari sekte lukisan kuno. Di alam semesta, selain berbagai Ras, ada cukup banyak sekte yang begitu kuat. Dalam keadaan normal, sekte tersebut adalah milik manusia. Jumlah manusia di alam semesta sangat tinggi. Sebenarnya ada ahli dari kekuatan lain dari galaksi lain yang datang. Wang Xian, yang berada dalam tubuh Xiaolan, dapat melihat semua orang dengan jelas. Dia bahkan bisa mendengar bisikan semua orang. Lagi pula, mereka saat ini berada di dalam tubuh Xiaolan. Namun, semakin banyak kekuatan yang datang, semakin menguntungkan bagi rumah lelang kali ini. Melihat gunung Yalong di bawah murid muda dari sekte lukisan kuno, dia sedikit menyipitkan matanya. Setelah pelelangan ini, istana naga akan melakukan beberapa operasi. Dia bergumam, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Karena semua orang telah tiba, kami tidak akan menunda lagi. Lelang akan segera dimulai. Mata Tian Chen menyapu sekeliling. Ada lebih dari 800 ribu orang di seluruh rumah lelang. Tanpa membuang waktu, dia melambaikan tangannya dan menunjukkan semua item. Lebih dari 14 ribu malaikat pertempuran. 7 hewan piaraan pertempuran Kaisar Dewa Puncak. Pet pertempuran Ksatria 1 Alam Semesta. Lebih dari seribu senjata dewa. Semuanya ditampilkan dengan cerah di tengah layar. Lelang kita kali ini sangat sederhana. Jika Anda melihat sesuatu yang Anda suka, segera naikkan harganya. Tian Chen berkata dengan acuh tak acuh. Dia menampilkan semuanya sekaligus, dan siapapun yang dia lihat akan dapat menaikkan harganya. Setiap item ditetapkan dengan harga terendah. Metode pelelangan ini. Semua orang sedikit terpana, dan kemudian mereka menyipitkan mata. Metode ini memungkinkan setiap orang untuk bersaing pada saat yang sama, dan dapat memaksimalkan keuntungan. Saat ini, tidak peduli dari vaksi mana Anda berasal, tidak peduli seberapa kuat mereka, jika mereka tidak memiliki uang, mereka tidak akan mampu bersaing dengan yang lain. Semuanya transparan, semuanya tergantung pada apakah Anda memiliki batu dan harta dewa. Menarik, kami menginginkan battle angel level ksatria ini. Low Sun Knight menyipitkan matanya, melambaikan tangannya dan menunjuk ke depan, menaikkan harganya. Kalau begitu mari kita bersaing. Fire Mist Knight berkata dengan ringan, segera menaikkan harganya. Kali ini, sekelompok ras alam semesta tingkat rendah, banyak dari mereka menargetkan malaikat pertempuran tingkat ksatria. Raja Naga, semua sumber daya pelelangan ini telah diambil oleh sebuah kebohongan. Kami akan pergi ke langit berbintang lain untuk menukarnya dengan beberapa pil obat dan ramuan spiritual. Sky Are juga bersamanya. Saya tidak tahu berapa banyak yang telah kami peroleh sejauh ini. Tapi aku memperkirakan istana naga kita akan dapat meningkatkan jumlah ksatria alam semesta hampir 40 kali ini. Kata Perdana Menteri Gui sambil tersenyum. Wang Sian menganggupkan kepalanya. Matanya berbinar saat dia bertanya, sudah berapa lama sejak susunan langit gelap yang intens pergi. Kali ini, mereka telah memperoleh sejumlah besar batu suci. Batu-batu suci ini terlalu terang dan terlalu besar. Itu hampir cukup untuk membeli semua ramuan di Bima Sakti. Untuk mencegah kecelakaan, Perdana Menteri Gui memerintahkan kebohongan dan susunan langit untuk menuju ke langit berbintang yang lebih makmur dan menukar batu suci mereka dengan ramuan. Sebuah kebohongan muncul kembali belum lama ini. Berdasarkan kemajuan saat ini, mereka harus segera kembali. Perdana Menteri Gui melaporkan. Wang Sian menganggup. Raja Naga, secara kebetulan, formasi surga dan sebuah kebohongan tiba di istana Raja Naga dengan senyuman di wajah mereka. Semuanya telah ditukar dengan sumber daya. Wang Sian mau tidak mau berdiri dan bertanya kepada mereka. Ya, Raja Naga, kami telah bertukar sumber daya dalam jumlah besar. Lihatlah. Saat formasi surga berbicara, dia melambaikan tangannya dan botol batu giok melayang ke arah Wang Sian. Kali ini, kami pergi ke dua langit berbintang terdekat. Mereka lebih makmur daripada Bima Sakti. Kami menukar semua batu suci dengan pil obat dan ramuan spiritual. Sebuah kebohongan berkata dengan senyum dari samping. Sangat bagus. Wang Sian menganggupkan kepalanya. Pikirannya memindai pil obat dan harta karun di layar batu giok. Matanya terbakar karena kegembiraan. Dia tidak tahu berapa banyak nagaki yang bisa diubah oleh pil obat ini. Itu karena sumber daya ini terlalu besar. Terutama pil obat dalam botol batu giok. Ada lebih dari 20 pil obat tingkat ksatria alam semesta. Dragon ki yang diubah dari pil obat ini bahkan lebih agung. Sepertinya aku sudah cukup meningkatkan kekuatanku kali ini. Setelah saya meningkatkan kekuatan saya, sumber daya yang tersisa seharusnya dapat memungkinkan istana naga menghasilkan banyak paragon. Dia bergumam saat pandangannya menyapu sekeliling. Pertama-tama aku akan menyerap semua pil. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Guidan yang lainnya menganggup dan mundur. Mengaum, Wang Sian mengeluarkan erangan rendah dan berubah menjadi tubuh naga ilahi. Pil dalam jumlah besar masuk ke perutnya dan berubah menjadi kinaga. Naga ki di tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena telah meningkatkan levelmu dan menembus ke tingkat ke-6 dari Void God Emperor. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena berhasil menembus ke tingkat berikutnya dan memahami 8 suku naga surgawi. Nama Wang Sian, Kras Yin yang 5 Elemental Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level Void God Emperor 6 Level, bentuk ke-8 dari transformasi naga ilahi. Asal 0,1%, 99% diperlukan untuk mencapai terobosan berikutnya. Kemampuan ilahi menguasai perlombaan air, mengatur perlombaan air di bawah levelnya sendiri. Melahap makhluk hidup, melahap makhluk hidup untuk mengekstrak asal. Kontrol 5 Elemen Metode Kultifasi Transformasi Naga Ilahi Kemampuan Ilahi Menangkap Jiwa, Mengikat Roh Kemampuan Dewa Hukum Kunci Mata Naga Cakar Naga 5 Elemen Pemecah Ranah Yin Yang 8 Tokoh Skala Naga Bayangan Naga Suci 8 Naga Surgawi Aspek Penggilingan Besar 5 Unsur Kerajaan Naga di Telapak Tangan Kepala Naga di Bawah Langit Tubuh Naga 10.000 Mil Tiang Yin Yang Mangkuk Sedekah 5 Unsur Yin Yang Ayunan Ekor Naga Ilahi Hukum Kontrol Logam Kayu Air Api Bumi Cahaya Angin Gelap Kerajaan Ilahi Istana Naga Istana Naga dimiliki level 9 Anggota Istana Naga 1.034.450 Beberapa menit kemudian, suara sistem terdengar Levelnya telah meningkat Wang Sian mengungkapkan ekspresi bersemangat Dia tidak berhenti Dia terus menelan pil Dia hanya menelan seperlima dari pil Waktu berlalu sedikit demi sedikit Energi naga di tubuhnya meningkat dengan kecepatan gila Sehari kemudian, dia membuka matanya dan mengungkapkan senyuman Dia memeriksa atributnya dan melihat bahwa dia telah mengumpulkan energi naga dalam jumlah besar di tubuhnya Namun, semua sumber daya yang ditambahkan bersama tidak cukup untuk menaikkan Wang Sian dua tingkat Energi naga di tubuhku seharusnya bisa meningkatkan sekitar 30 anggota Istana Naga menjadi kekuatan tempur ksatria alam semesta level 1 Mata Wang Sian berbinar Sumber daya yang dia peroleh kali ini terlalu besar Perdana Menteri Gui beritahu semua anggota Istana Naga untuk berkumpul di ladang naga Wang Sian berteriak pelan dan mengirimkan suaranya ke Perdana Menteri Gui Itu Raja Naga Perdana Menteri Gui segera menjawab dan memberikan perintahnya Wang Sian bergerak dan terbang menuju lokasi Dragonfield Raja Naga, segera, semua anggota Istana Naga yang menerima perintah berkumpul di depan mereka Lebih dari 1 juta anggota Istana Naga memancarkan aura yang kuat Aku akan melepaskan energi naga dalam jumlah besar nanti Menyerapnya Perdana Menteri Gui, diskusikan dengan para pemimpin tentang distribusi energi naga Wang Sian melirik semua anggota Istana Naga dan menginstruksikan Itu Raja Naga, Perdana Menteri Gui dan para pemimpin Istana Naga segera menanggapi Mengaum Wang Sian mengangkat kepalanya dan sedikit meraum Sejumlah besar energi naga naik di langit di atas medan naga Energi naga agung terkondensasi menjadi bentuk naga ilahi Ada lebih dari 30 naga suci Setelah menyerap setiap bola energi naga, Istana Naga akan mampu melahirkan kekuatan tempur ksatria alam semesta Ini, desis, anggota Istana Naga menatap energi naga yang agung dengan sungguh-sungguh Tubuh mereka gemetar karena kegembiraan Ini terutama terjadi pada naga peri yang baru saja memasuki Istana Naga Melihat energi naga yang melonjak, wajah mereka dipenuhi dengan kejutan Penyuperdana Menteri mengumpulkan semua pemimpin dan mendiskusikan pembagian penyerapan energi naga Pada akhirnya, Istana Naga memutuskan untuk meningkatkan kekuatan susunan langit ke level ksatria 2 Ketinggian susunan langit akan menghabiskan seperempat energi naga Sisa Istana Naga akan menambah 20 ksatria level 1 lagi Akhirnya, mereka akan meningkatkan anggota Istana Naga lainnya Dan meningkatkan jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa Istana Naga Setelah putaran pembagian, setengah jam kemudian Anggota Istana Naga mulai menyerap energi naga untuk mencapai terobosan Segera, aura yang luas dan menakutkan muncul terus-menerus di medan naga Anggota Istana Naga mulai melahap satu per satu Saat mereka menyerap energi naga secara langsung, kecepatan peningkatan mereka sangat cepat Dalam tiga hari berikutnya, anggota Istana Naga mencapai terobosan satu per satu Wang Sian duduk di depan dengan tubuh naganya yang saleh, matanya bersinar Kali ini, ada lebih dari 500 ribu Kaisar Dewa Istana Naga Jumlah ksatria alam semesta di Istana Naga, termasuk dia, Sky Arai, Aoh He, dan yang lainnya, bisa mencapai 26 Setelah Aoh Dia dan yang lainnya benar-benar melahap bangsa ketuhanan ksatria bulan sabit Istana Naga juga dapat meningkatkan kekuatan tempur dua ksatria alam semesta di level 2, naga yang melahap Salam, Raja Naga Setelah semua anggota Istana Naga menerobos, mereka berlutut di depan dengan wajah bersemangat Wang Sian memiliki tubuh naga yang membentang 10 ribu meter sementara semua anggota berdiri dengan hormat di depan Menyapu pandangannya ke seluruh anggota Istana Naga, dia mengungkapkan senyuman Bangun, selanjutnya, kita akan memindahkan Istana Naga utama ke Bimasakti dan secara resmi memasuki Bimasakti Matanya berbinar saat dia berkata, mereka telah resmi memasuki Bimasakti Klan Mohan sangat kekurangan sumber daya untuk Istana Naga Hanya dengan memasuki Bimasakti mereka dapat berkembang dengan cepat Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, ia dapat memantapkan dirinya di Bimasakti dan bahkan mengintimidasi kekuatan lain Di Bimasakti, hanya ada sedikit kekuatan yang bisa bersaing dengan Istana Naga Istana Naga tidak lagi takut dengan Ras Naga dan Ras Sembilan Pedang, yang merupakan Ras Kerangka Selama periode waktu ini, menurut pemahaman Wang Sian dan yang lainnya, menurut catatan Ksatria Bulan Sabit Orang terkuat di Bimasakti adalah Ksatria Alam Semesta Level 2 Dalam hal kekuatan tempur, Ras Berkabut lebih kuat karena mereka berasal dari garis keturunan penyihir Ada penyihir di Ras Berkabut yang bisa bertarung melawan Ksatria Alam Semesta Level 3 Kedua, Ras Kerangka juga lebih kuat dan lebih misterius Menurut dugaan Crescent Moon Knight, mereka mungkin tidak lebih lemah dari Ras Berkabut Berikutnya adalah Lomba Tiga Kaki Meskipun Ras Tiga Kaki sangat kecil, kekuatan mereka juga sangat menakutkan Namun, dengan kekuatan Istana Naga saat ini, mereka tidak takut sama sekali Bahkan jika itu adalah balapan berkabut, Wang Sian tidak takut sama sekali Ras Naga adalah garis keturunan penyihir yang menyukai formasi Namun, Wang Sian pandai dalam kecepatan dan sangat menahan diri terhadap penyihir seperti itu Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Sian dan yang lainnya memindahkan Istana Naga Utama ke wilayah Gunung Berapi Umumkan bahwa Istana Naga kita milik garis keturunan Naga Ilahi Semua spesies sub-naga dapat memasuki Istana Naga kita Begitu mereka memasuki Istana Naga, mereka akan dilindungi oleh Istana Naga Ketika Istana Naga dipindahkan ke Bima Sakti, Wang Sian memberikan perintah pertama Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, tidak perlu menyembunyikan apapun Hal pertama yang perlu dilakukan Istana Naga adalah mengumumkan bahwa Istana Naga termasuk dalam garis keturunan Naga Ilahi Rekrut semua spesies sub-naga Di alam semesta saat ini, sudah ada kekuatan Naga Ilahi dari garis keturunan Naga Ilahi Selanjutnya, ada delapan dari mereka Kekuatan terlemah dari garis keturunan Naga Ilahi juga memiliki kekuatan ras utama di alam semesta Dan mereka tidak lemah di antara ras utama alam semesta Istana Naga secara alami milik vaksi Dewa Naga, dan sekarang juga memiliki kekuatan ras utama alam semesta Setelah melangkah ke ras utama alam semesta, itu juga berarti bahwa ras ini tidak mudah diganggu Jika yang lain ingin menaklukkan ia selama tunggangan, mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya Itu Raja Naga, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya mengangguk Sekarang, semua orang di Bima Sakti telah memperoleh beberapa informasi tentang Istana Naga Semua kekuatan di Istana Naga tahu tentang makhluk dengan garis keturunan Naga Ilahi Sekarang, Istana Naga baru saja mengakuinya secara langsung Istana Naga adalah garis keturunan Naga Ilahi Sekarang setelah dipindahkan ke Bima Sakti, siapapun dengan garis keturunan Naga Ilahi dapat bergabung dengan Istana Naga dan dilindungi oleh Istana Naga Segera, Istana Naga merilis pesan tentang AI Universal Itu juga mengungkapkan lokasi Istana Naga saat ini Jika Yalong ingin bergabung dengan Istana Naga, dia secara alami harus mengetahui lokasi Istana Naga Saat berita ini dirilis, langsung menarik perhatian seluruh Bima Sakti Sekarang Istana Naga terkenal, itu menjadi fokus perhatian Sekarang Istana Naga telah merilis pesan seperti itu Semua orang penuh kejutan dan keterkejutan Istana Naga benar-benar berasal dari garis keturunan Dewa Naga Di alam semesta sekarang, termasuk Istana Naga, sudah ada sembilan kekuatan garis keturunan Dewa Naga, bukan? Aku ingin tahu seberapa kuat Istana Naga, berapa banyak Satria alam semesta di sana Tidak akan ada yang kurang Lagi pula, mereka telah menjual malaikat perang dari para Satria alam semesta Menurut informasi dari reruntuhan kamar Mohan, Istana Naga ini tidak terlihat terlalu kuat Di dalam Bima Sakti, banyak orang sedang berdiskusi Pada saat yang sama, di dalam Ras Naga, beberapa tetua duduk di aula besar Mendengarkan laporan dari bawahan mereka, mata mereka dipenuhi rasa dingin Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Istana Naga akan berani mengumumkan lokasi mereka Dan secara terbuka menerima tempat berlindungmu Pemimpin perlombaan Naga berkata dengan dingin dengan ekspresi serius di wajahnya Wang Sian itu seharusnya bisa menebak bahwa kita tahu dia adalah anggota Istana Naga Tetapi mereka masih mengumumkan lokasi Istana Naga, apakah itu kesombongan atau kepercayaan diri Mereka pasti punya kartu truf sendiri sehingga berani mengumumkan lokasinya Jika tidak, mengetahui bahwa mereka telah membentuk permusuhan yang mematikan dengan kami Dan sembilan pedang berlomba, mereka masih berani mengumumkan lokasi mereka Ini adalah tindakan mendekati kematian Mereka harus memiliki sesuatu untuk diandalkan Jika Istana Naga benar-benar milik garis keturunan Naga Dewa, kita harus berhati-hati Bagaimanapun, mereka mewarisi garis keturunan ras yang pernah berada di puncak alam semesta Sekelompok orang terhormat dari ras keturunan Naga mengobrol dan sedikit mengernyit Wang Sian itu milik Istana Naga, dan sekarang, mereka sama sekali tidak mengerti Istana Naga Itu tidak rasional untuk bertindak gegabuh Beri tahu ras sembilan pedang untuk mengirim yang terhormat mereka Kami akan membahasnya dengan benar Meskipun mereka yang memiliki garis keturunan Naga ilahi sulit untuk dihadapi Itu akan menjadi peluang besar bagi kita, ras kelahiran Naga, jika kita bisa melenyapkan mereka Pemimpin ras kelahiran Naga di tengah berkata dengan samar Matanya berbinar dengan pancaran api Beberapa orang di sekitar mengangguk setuju Ras Naga mereka bukanlah ras Naga ilahi Alasan mengapa mereka disebut ras Naga adalah karena mereka mengendalikan metode khusus untuk mengekstraksi dan mengintegrasikan keturunan Naga ilahi Itu bisa meningkatkan kekuatan tempur dan garis keturunan mereka Koma, ras Naga ilahi, dan ada ras Naga Asia dari ras Naga ilahi yang bangkit untuk membangun kekuatan yang kuat Aku ingin tahu mana yang lebih kuat, dibandingkan dengan ras Naga suci di pihak kita Di sebuah pulau terbang kecil di langit di atas Bimasakti Seorang pria parubaya melihat informasi tentang alam semesta AI dan mengungkapkan ekspresi penasaran H.M. Apakah istana Naga itu benar-benar dari garis keturunan Naga ilahi? Seberapa murni garis keturunan mereka? Di sampingnya, seorang pemuda yang menunggangi tubuh sup Naga berukuran 2 meter menunjukkan ekspresi penasaran Saya tidak tahu secara spesifik, itu baru saja naik Tetapi untuk dapat menjual begitu banyak harta, itu seharusnya bukan ras tingkat rendah biasa di alam semesta Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya Aku ingin tahu apakah garis keturunan Naga yang saleh dari ahli dari istana Naga itu semurni My Sky Halbert Dragon Horsea Pria muda itu berkata sambil tersenyum Beratian, garis keturunan Naga yang saleh dari kuda Naga tombak langitmu sangat murni Kuda Sky Halbert Dragon adalah benih Naga yang kuat Ini adalah Naga inferior yang diberikan ras Naga langit kepada sekte lukisan kuno kita Garis keturunan ras Naga langit biasa saja Suara seorang lelaki tua datang dari samping Kakek wakil Master Sekte, mengapa kita tidak pergi ke istana Naga dan melihat apakah mereka memiliki harta yang dapat meningkatkan level kuda Naga tombak surgawi? Pria muda itu memandang yang mulia lousan dan berkata sambil tersenyum Kuda Heavenly Halbert Dragon memiliki tingkat kesembilan dari alam kaisar ilahi Itu bisa bertarung melawan-lawan dari dunia yang lebih tinggi Itu sudah sangat kuat sekarang Jika dinaikkan lebih jauh, itu akan sebanding dengan yang terhormat Yang mulia lousan berkata sambil tersenyum Saya berharap kuda Naga Heaven Halbert dapat naik ke alam pemujaan secepat mungkin Dikabarkan bahwa istana Naga memiliki garis keturunan Naga suci yang murni Mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Siapa tahu, kita mungkin mendapatkan sesuatu Kata pemuda itu dengan wajah penuh antisipasi Baiklah baiklah, kita bisa pergi dan melihatnya juga Setelah ragu-ragu sejenak, yang mulia lousan mengangguk sambil tersenyum Di langit di atas bima sakti, sebuah pulau kecil terbang dengan cepat Sekelompok lebih dari sepuluh tetua parubaya sedang duduk di atasnya Seorang pria muda mengendarai sup naga sedang melihat sekeliling dengan ekspresi bangga Sup naga di bawahnya, kuda naga Sky Halbert, memiliki tanduk panjang seperti tombak Seluruh tubuhnya tertutup sisik naga, dan penuh keagungan Ada sedikit kengganan di matanya Itu bukan naga tombak langit biasa Itu memiliki garis keturunan bangsawan dari naga ilahi Nenek moyangnya adalah pembangkit tenaga listrik puncak di alam semesta Dan naga kuat yang telah berjuang untuk naga suci berdarah murni Namun, itu diberikan kepada orang lain sebagai hadiah oleh spesies naga lain Dan digunakan sebagai tunggangan Pulau itu dengan cepat terbang menuju wilayah gunung berapi Koma, wilayah gunung berapi, tanah istana naga utama Setelah istana naga dipindahkan ke sini dan diumumkan di bima sakti Anggota istana naga mulai memodifikasi area di sekitar wilayah gunung berapi Pertama-tama, sebagai pangkalan istana naga untuk periode waktu berikutnya Tidak mungkin sekacau ini Itu harus penuh dengan keagungan dan keagungan Para pemimpin istana naga, yang berada di tingkat terhormat Memindahkan gunung berapi dan menciptakan wilayah yang megah dan luas Perdana Menteri Turtle bahkan memerintahkan Warriors of the Dragon Palace Untuk memadatkan gunung berapi menjadi bentuk naga Flaming Mountains of the Dragons tampak megah dari jauh Arai langit mulai mengatur arai besar di sekitarnya Sekarang susunan langit memiliki kekuatan ksatria level 2 Itu mengatur semua jenis susunan yang kuat di sekitar istana naga Bahkan jika seorang ksatria level 2 datang ke sini untuk menimbulkan masalah Susunan itu dapat membunuhnya secara instan Lagi pula, setelah menembus susunan langit Dia bisa melawan setidaknya 3 makhluk dengan level yang sama Jika dia mengatur susunan di wilayahnya sendiri Dia bisa melepaskan kekuatan yang lebih mengerikan Istana naga memiliki lebih dari 20 ksatria alam semesta Dan sangat mudah untuk mengubah wilayah gunung berapi Namun, perlu beberapa waktu untuk menyiapkan larik di larik langit Butuh setidaknya beberapa bulan untuk menyelesaikannya Semua anggota di istana naga sangat bersemangat Dengan kekuatan istana naga, mereka akan lebih percaya diri Istana naga seharusnya ada di sana Di sebuah pulau yang mengapung di atas wilayah gunung berapi Bimasakti Ksatria Lousan melihat ke bawah dan berkata Hem, sekelompok pria paruh baya melihatnya dari samping Dengan kekuatannya, dia tidak bisa merasakannya sama sekali Hualah, yang mulia Lousan melambaikan tangannya Dan seluruh pulau jatuh ke Bimasakti dan terbang ke bawah dengan cepat Hem, istana naga yang luar biasa Ketika mereka dengan cepat mendekati dasar Bimasakti Orang-orang di pulau itu melihat sekeliling Naga ilahi yang membentang puluhan ribu mil, aura agung itu Dan istana naga yang mega itu, membuat mereka sangat terkejut Ada desas-desus bahwa naga ilahi menyukai harta karun Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak Tetapi wilayah perlombaan naga langit juga sangat mengesankan Bahkan lebih mengesankan daripada di sini Seorang pria paruh baya berkata sambil tersenyum Semakin banyak naga Asia yang kembali ke nenek moyang mereka Dan membangun silsilah naga dewa Mungkin silsilah naga dewa dapat kembali ke puncak alam semesta Seorang lelaki tua memegang sitar kuno yang aneh berkata sambil tersenyum Pada dasarnya tidak mungkin untuk kembali ke puncak alam semesta Ras puncak alam semesta saat ini Siapa di antara mereka yang tidak mengalami banyak kesengsaraan? Sudah banyak kesengsaraan yang belum melahirkan ras puncak alam semesta Ksatria Lousan berkata perlahan Orang-orang di sampingnya segera mendengarkan dengan hormat Garis keturunan dewa naga saat ini hanya bisa disebut garis keturunan naga Asia Saat yang mulia Lousan berbicara Pandangannya menyapu ke depan Siapa kamu? Pada saat ini Dua yaksa yang berpatroli di laut memperhatikan mereka dan segera terbang Bertanya kepada mereka Kaisar ilahi tingkat ketiga Cukup lemah Pemuda yang menunggang kuda Heavenly Halbert Dragon melewati dua yaksa yang berpatroli di laut dan berkata dengan acuh tak acuh Beberapa tetua parubaya di sampingnya mengangguk setuju Mereka memang sedikit lemah, hanya di alam kaisar dewa tingkat ketiga Kami dari sekte lukisan kuno, kami di sini untuk berkunjung ke istana naga Lousan Knight berkata dengan ringan Kalian tunggu di sini, kami akan melapor Salah satu yaksa berkata, tubuhnya bergerak dan langsung terbang menuju istana naga di belakang Orang-orang dari istana naga sedikit kurang sopan santun Wakil pemimpin sekte kami adalah seorang ksatria alam semesta Tidak hanya dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada seorang ksatria alam semesta Dia bahkan membuat kami menunggu di sini Pria tua yang memegang sitar mengerutkan kening dan mentransmisikan suaranya dengan ketidaksenangan Saya mendengar bahwa mereka baru saja maju ke ras utama alam semesta Saya pikir mereka hanya beruntung mendapatkan harta karun kresen knight Seorang pria parubaya menjawab Ksatria Lousan berdiri di pulau itu dan memandang ke istana naga tanpa berkata apa-apa Namun, melihat istana naga di depannya, matanya mengungkapkan jejak penghinaan Menurut akal sehatnya, dia bisa dengan mudah menembus pertahanan istana naga Istana naga saat ini belum ditingkatkan Itu hanya bisa menahan serangan dari orang-orang di bawah yang terhormat Itu tidak memiliki perlawanan terhadap yang mulia Di dalam hatinya, yang mulia Lousan telah membuat penilaian dasar dari istana naga Hem, mengapa para ahli dari sekte lukisan kuno ada di sini? Wang Sian sedikit mengangkat alisnya saat menerima laporan dari anggota istana naga Dia menggerakkan tubuhnya dan segera keluar Perdana Menteri Gui juga ada di samping Semua orang dari sekte seni kuno telah tiba Maaf karena tidak menyambutmu Wang Sian terbang keluar dari istana naga dan melihat sekelompok orang yang telah tiba Tatapannya tertuju pada Lousan yang terhormat saat dia menyapa mereka dengan senyuman Ini, yang mulia Lousan memandang Wang Sian dengan rasa ingin tahu di matanya Raja naga dari istana naga Wang Sian menangkupkan tangannya dan berkata Yang mulia Lousan, Kan Silahkan lewat sini Dia memberi isyarat menyambut dan membawa mereka ke tempat duduk di samping Di depan istana naga, mereka secara khusus mendirikan sebuah istana untuk menerima tamu Raja naga dari istana naga ini sepertinya adalah orang yang diinginkan oleh ras naga Pada saat ini, pemuda yang menunggang kuda Heavenly Halbert Dragon di belakang tiba-tiba mengirimkan suaranya Iya itu benar, tampaknya istana naga memiliki dendam dengan ras keturunan naga di sini di bima sakti Tetua parubaya lainnya sedikit mengangguk Raja naga, kalian benar-benar luar biasa Anda benar-benar memperoleh harta yang mulia bulan sabit Haha, kami membayar mahal untuk bersaing memperebutkan malaikat pertempuran itu Yang mulia Lousan berjalan di samping Wang Sian dan berkata dengan sopan Saya hanya beruntung, bolehkah saya tahu mengapa kalian ada di sini di istana naga? Wang Sian tersenyum, dia memasuki istana dan memberi isyarat kepada mereka untuk duduk Tidak apa-apa, kami bergegas ke bima sakti dan berencana untuk tinggal di sini selama beberapa hari Kami kebetulan melihat istana naga mengumumkan bahwa mereka adalah keturunan naga dewa Kami penasaran dan datang untuk melihatnya Sekte lukisan kuno kami memiliki hubungan yang baik dengan klan naga ilahi Jadi kami penasaran dan ingin melihatnya sendiri Yang mulia Lousan berkata sambil tersenyum Dia ingin bersikap sopan dan mengatakan bahwa dia ingin berteman dengan mereka Tetapi dia mengubah ceritanya ketika mendengar transmisi suara Tian Xi Dia tidak datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertarungan di bima sakti Klan naga langit Wang Sian tenggelam dalam pikirannya ketika dia mendengar kata-kata dari Yang mulia Lousan Dia telah mengetahui sedikit tentang klan naga langit baru-baru ini Ini adalah klan naga suci yang paling dekat dengan istana naga mereka Itu adalah ras utama di alam semesta Ada desas-desus bahwa ada lebih dari seratus naga suci yang kuat Apakah kalian berhubungan baik dengan klan naga langit? Tatapan Wang Sian menyapu kuda Yalong di bawah pemuda itu dan mengungkapkan ekspresi bingung Bagaimana ras yang menggunakan Yalong sebagai tunggangan bisa berhubungan baik dengan ras naga dewa? He he, Yalong ini adalah hadiah dari Heavenly Dragon Rache untuk sekte lukisan kuno kita saat itu Itu adalah kuda naga tombak surgawi dengan garis keturunan yang kuat Apa pendapat Anda tentang Yalong ini? Yang terhormat Tuan Lou San tersenyum dan bertanya Garis keturunannya sangat kuat Saya tidak berharap klan naga langit jatuh ke keadaan seperti itu Wang Sian berkata dengan jelas Hem, yang terhormat Tuan Lou San mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar kata-kata Wang Sian Kemudian, dia tersenyum dan berkata Saya mendengar bahwa istana naga memiliki naga suci dengan garis keturunan murni Saya ingin tahu apakah Raja Naga dapat membiarkan kami melihatnya Alasan utama mengapa kita ada di sini adalah untuk melakukan pertukaran Kami ingin melihat apakah ada item di istana naga yang dapat membantu naga Asia berkembang pesat Kita bisa menukarnya Saat dia mengatakan itu, dia melihat patung naga dewa di sekelilingnya Mari kita lupakan tentang ini Semua naga ilahi di istana naga kami adalah murid kami Kami tidak melakukan transaksi apapun dan tidak ada harta untuk meningkatkan naga Asia Wang Sian menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-katanya Benar-benar lelucon Biarkan mereka melihat naga dewa murni Apakah mereka memperlakukan istana naga mereka sebagai kebun binatang? Apakah para murid istana naga mereka untuk ditonton orang? Penolakan Wang Sian menyebabkan Yang Mulia Lou San sedikit terpana dan sedikit menggelengkan kepalanya Di samping, beberapa tetua parubaya sedikit mengernyit dan mengungkapkan ekspresi tidak senang Ini terutama terjadi pada pemuda itu Dia menatap Wang Sian dengan dingin Klan yang begitu kuat dari klan surga telah memberi mereka hadiah ucapan selamat untuk berteman dengan sekte seni kuno mereka Sekarang, istana naga kecil ini sama sekali tidak memberi mereka wajah Namun, pada saat ini, kuda Heavenly Halbert Dragon di bawah pemuda itu sedikit gemetar ketika mendengar kata-kata Wang Sian Raja naga, selamatkan aku Saya tidak ingin menjadi tunggangan selama sisa hidup saya Tiba-tiba, sebuah suara memasuki telinga Wang Sian Ketika dia mendengar suara ini, dia sedikit terkejut Tatapannya menyapu kuda Heavenly Halbert Dragon yang diduduki pemuda itu Hem, bis, karena kamu direduksi menjadi tunggangan, kamu harus memiliki mentalitas tunggangan Yang mulia Lousan menatap kuda Heavenly Halbert Dragon Gelombang tekanan menyelimuti tubuh kuda Heavenly Halbert Dragon Pa, kuda naga Heavenly Halbert tidak dapat menahan tekanan yang menakutkan dan berlutut di tanah Wang Sian menyapu pandangannya dan menyipitkan matanya sedikit Yang mulia Lousan, apakah Anda menjual kuda naga tombak surgawi ini? Kuda naga tombak surgawi, yang mulia Lousan mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Wang Sian Raja naga, kamu bahkan tidak membiarkan kami melihat naga ilahi dari istana nagamu Sekarang Anda ingin membeli kuda naga surgawi saya Kekuatan garis keturunan kuda Heavenly Halbert Dragon yang aku duduki mungkin lebih tinggi daripada kekuatan garis keturunan semua naga rendahan di istana nagamu Sebelum yang mulia Tuan Lousan dapat melanjutkan, pemuda di sampingnya berkata dengan dingin Istana naga kita bukanlah klan naga langit Semua anggota istana naga kami adalah murid dari istana naga Itu bukan untuk dilihat orang lain, dan bahkan lebih tidak mungkin lagi bagi kita untuk berdagang Wang Sian berkata dengan lemah Raja naga, terus terang, istana nagamu masih jauh dari klan naga langit Yang mulia Lousan berkata dengan senyum di wajahnya Senyum ini membawa sedikit ejekan Saya tidak tahu apakah klan naga bisa dibandingkan dengan klan naga langit Namun, klan naga langit dapat mengatakan bahwa mereka rata-rata ketika mereka memberikan anggota klan mereka kepada orang lain sebagai tunggangan Kata Wang Sian dengan sedikit ejekan Raja naga, klan naga langit adalah teman dari sekte lukisan kuno kita Kekuatan mereka juga bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan naga anda Jangan mengkritik orang lain sesukamu Yang mulia Lousan berhenti tersenyum dan mengingatkannya Jadi bagaimana jika anda mengkritik mereka Mereka sudah begini, tapi masih tidak boleh mengkritik kita Sungguh memalukan bagi ras utama yang bermartabat di alam semesta untuk mengirim orang mereka sendiri untuk menjadi budak Wang Sian menggelengkan kepalanya dengan mengejek Matanya dipenuhi dengan jijik Ras utama yang bermartabat di alam semesta Bahkan suku manusia, yang memiliki jumlah orang terbanyak, tidak akan mengirim orangnya sendiri untuk menjadi budak Ras naga surgawi bahkan menyebut diri mereka ras naga ilahi Itu hanyalah aib bagi ras naga ilahi He he, Raja Naga, itu karena kamu tidak tahu situasi ras naga ilahi saat ini di alam semesta Jangan bilang kamu masih berpikir bahwa ras naga ilahi saat ini adalah naga suci murni yang pernah berada di puncak alam semesta Kesombongan ini, kamu tidak bisa memilikinya Istana naga anda hanyalah ras utama biasa di alam semesta Ksatria Lousan terkekeh Saat mereka berbicara, bau mesiu perlahan naik Berapa banyak dari garis keturunan naga ilahi saat ini yang merupakan naga sejati He he, garis keturunan naga dewa hanyalah ras biasa di alam semesta sekarang Sekarang bukan waktunya untuk tenggelam dalam kejayaan masa lalu, tetapi untuk melihat kenyataan dengan jelas Pria muda yang menunggang kuda Heavenly Halbert Dragon juga berkata dengan dingin Raja naga kita sedang berbicara dengan Yang Mulia Tuan Lousan Anda adalah pembangkit tenaga kaisar ilahi, hak apa yang harus anda interupsi? Tatapan Perdana Menteri Gui menyapu pemuda itu dan menatapnya dengan dingin Kamu aku, diam, pria muda itu ingin terus berbicara Tetapi aura Perdana Menteri Gui bergetar, dan kekuatan milik seorang terhormat langsung menyerangnya Hem, Yang Mulia Lousan menyipitkan matanya saat matanya sedikit menyipit Ekspresi dingin muncul di wajahnya Raja naga, apa maksudmu dengan ini? Apakah anda mencoba membuat musuh dari sekte seni kuno kami? Saat dia berbicara, sikap yang mengesankan muncul dari tubuhnya Karena kamu di sini untuk mengunjungi istana naga kami, kamu harus menjadi tamu dengan benar Jangan sombong dan jangan menempatkan aturan dunia luar pada kita Saat kita berbicara, mereka yang tidak memenuhi syarat tidak boleh menyelah Apakah kamu tidak mengerti aturan kecil ini? Wang Sian memandang Lousan yang terhormat dari sekte seni ilahi dan mengalihkan pandangannya ke mereka semua Anda, ketika pemuda itu mendengar kata-kata Wang Sian, ekspresinya berubah drastis Sepertinya Raja Naga tidak menyambut kita Tampaknya istana naga tidak menempatkan sekte seni kuno kita di mata mereka Yang Mulia Naga Gunung berkata dengan samar Mengapa kami harus menempatkanmu di mata kami? Musuh adalah musuh dan teman adalah teman Wang Sian berdiri dan berkata dengan jelas Hahaha, baiklah, baiklah, baiklah Karena kita tidak bisa menjadi teman, lupakan saja Ayo pergi Yang Mulia Lousan berdiri perlahan dan tertawa terbahak-bahak HMPH Di samping, pemuda dan beberapa tetua parubaya mendengus pelan dan mengikuti dari belakang Jadi maksudmu kamu akan menjadi musuh dengan istana naga kita? Wang Sian melihat sosok mereka dan bertanya dengan samar Itu tergantung pada pilihan istana nagamu sendiri Jangan terlalu sombong Yang Mulia Naga Gunung berkata dengan mengejek tanpa menoleh ke belakang Pilihan istana naga kita Wang Sian tersenyum dan melirik Perdana Menteri Gui Raja Naga, kalau begitu mari kita membuat musuh Perdana Menteri Gui berkata dengan lemah dan melambaikan tangannya Dalam sekejap, para pemimpin istana naga dan lebih dari 20 ksatria alam semesta muncul di depan mereka Istana naga kita telah membuat pilihan, jie 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 Dengan susunan langit sebagai pemimpin, 20 ksatria alam semesta berdiri di depan dan menatap ksatria Loh San dan yang lainnya dengan tenang HM Murid Loh San naid berkontraksi ketika dia melihat susunan langit dan yang lainnya tiba-tiba muncul Dia menilai mereka dan ekspresinya berubah drastis Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan berterima kasih pada istana naga Di sampingnya, sekelompok tetua parubaya melihat kemunculan tiba-tiba dari kelompok susunan langit dan mengungkapkan ekspresi marah TSK TSK TSK, bukankah kamu memberi kami pilihan? Kami memilih untuk menjadi musuh dengan Anda Secara alami, kami ingin membunuhmu Delapan poin menyapu semuanya dengan ejekan Formasi surga melambaikan tangannya dan mulai mengatur formasi sendiri Karena mereka akan bergerak, mereka harus meninggalkan pihak lain di sini sepenuhnya Ketika Yang Mulia Loh San mendengar kata-kata Baki, ekspresinya berubah drastis Dia segera menoleh dan menatap Wang Sian Apakah kamu tahu apa yang dilakukan Istana Nagamu? Wang Sian menatapnya dengan tenang dan tidak mengatakan apa-apa Istana Nagamu sedang mencari kematian Melihat Wang Sian tetap diam dan merasakan formasi di belakangnya Dia meraung dan segera meraih orang-orang di sekitarnya dan bergegas maju Ledakan, ledakan, ledakan Saat dia bergegas keluar, kelompok 20 ksatria alam semesta dari Istana Nagam mulai bergerak Kekuatan besar mereka, yang berada di level ksatria, menyegel area di sekitarnya Dengan gelombang lengan formasi langit, gelombang energi menakutkan menutupi dirinya Pulau Loh San, ksatria Loh San meraung Dan pulau di depannya melepaskan cahaya kuning dan terbang Jie Jie Jie, benda tuak satria level 2 alam semesta Beraninya kau bertindak begitu sombong di Istana Naga kami Beraninya kau memandang rendah kami Aku akan membunuhmu hari ini Mosam Raung, dan sepuluh makhluk agung Istana Naga melihat ke pulau Loh San dan terbang mendekat Hong Hong Hong, sepuluh dari mereka bekerja sama Dan mereka cukup kuat untuk bertarung melawan alam semesta night level 2 Energi mengerikan ditembakkan ke arah pulau Ini adalah harta roh yang diperoleh dengan kuat Apa? Mereka semua adalah ksatria alam semesta Pria tua parubaya dan pemuda dari sekte seni kuno merasakan kekuatan yang menakutkan Dan wajah mereka dipenuhi ketakutan Semuanya adalah orang-orang terhormat Ada lebih dari dua puluh ksatria alam semesta di Istana Naga Untuk berpikir bahwa mereka memiliki kekuatan yang menakutkan Berdengung Saat ini, sosok Wang Xian menghilang seketika Karena dia telah bergerak, Wang Xian tidak akan pernah membiarkan mereka pergi Dengan munculnya sayap suci tanpa prima, dia telah memperoleh delapan bulu guntur Meskipun kecepatannya hanya meningkat sedikit Kecepatannya saat ini sebanding dengan supremasi level 3 Bang, sebelum yang mulia Lousan dapat bereaksi Dia merasakan kekuatan yang menakutkan mendarat di tubuhnya Tidak baik, ekspresinya berubah drastis dan matanya dipenuhi ketakutan PFFT Dia memuntahkan seteguk besar darah Dahinya langsung dipenuhi keringat dingin saat dia mulai panik Mata naga mengunci semua sudut Wang Xian berteriak pelan dan menyegel area itu satu per satu Dengan serangan formasi surga dan serangan Wang Xian Keduanya memiliki kemampuan untuk membunuh orang dengan level yang sama Dengan mereka berdua bekerja sama Mereka bisa melarikan diri dari tangan ksatria level 3 Sekarang mereka bekerja sama untuk berurusan dengan ksatria alam semesta tingkat 2 Dan ada 20 anggota tingkat ksatria istana naga di sekitar mereka Itu terlalu sederhana Dalam situasi ini Dia tidak dapat bereaksi tepat waktu terhadap serangannya sendiri Rantai itu langsung menahannya Wang Xian memegang salah satu ujung rantai dengan tatapan dingin dan mengejek di matanya Menabrak Yang mulia Lousan Yang ditahan oleh rantai Berjuang keras Dia menatap Wang Xian dengan mata terbuka lebar Raja naga, kami tidak memiliki banyak kebencian Mengapa Anda membunuh kami? Kami tidak memiliki banyak kebencian Namun, jangan sombong saat datang ke istana naga kami Bicaralah dengan benar dan istana naga kami akan memperlakukanmu dengan baik Anda bertanya kepada kami apakah kami ingin menjadi musuh bersama Anda? Kami memilih untuk menjadi musuh bersamamu Inilah yang Anda minta untuk kami pilih Karena itu, Anda harus menanggung konsekuensinya Wang Xian berkata dengan lemah dan melambaikan tangannya Kuda Heavenly Halbert Dragon yang tergeletak di tanah dikirim ke samping oleh rantai Terima kasih, Raja Naga Terima kasih, Raja Naga Kuda Heavenly Halbert Dragon segera berlutut dan berterima kasih padanya Kami, kami dapat memberikan kuda naga tombak surgawi ini kepadamu, Raja Naga Setelah Anda melepaskan kami, sekte seni kuno kami pasti tidak akan melanjutkan masalah ini dengan istana naga Anda Yang Mulia Lousan menelan ludah dan berkata dengan wajah penuh ketakutan Apa itu mungkin? Karena kita sudah bergerak, tidak ada ruang untuk negosiasi Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan Hula Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, rantai itu berkontraksi dengan cepat Ah, teriakan terdengar dari mulut mereka Tidak? Tidak, jangan bunuh aku Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah cucu dari Master Sekte-Sekte Seni Kuno Jangan bunuh aku Pemuda itu merasakan ancaman kematian dan berteriak ketakutan Skaya Arai, awasi mereka Jangan biarkan mereka memiliki harta rahasia yang memungkinkan mereka melarikan diri Wang Xian menatap mereka dengan dingin dan berkata kesusunan langit Itu Raja Naga Arai langit menganggup dan mengatur lapisan formasi Bahkan ada formasi kutukan Istana Naga, jika kamu membunuh kami Sekte Seni Kuno kami pasti tidak akan melepaskanmu Anda harus memikirkannya dengan hati-hati Yang mulia Lousan berteriak dengan tegas Berdengung Wang Xian melambaikan tangannya dan energi keabu-abuan menyelimuti mereka semua Tidak, tidak, tidak Sekelompok pria muda, paru baya, dan tua meraung putus asa Mereka telah mengikuti wakil ketua Sekte kali ini Dengan sikap main-main, tidak ada kekuatan di Bima Sakti yang cocok dengan Sekte Seni Kuno mereka Jadi mereka selalu membawa sedikit kesombongan di hati mereka Namun, mereka tidak pernah menyangka Istana Naga benar-benar berani bergerak melawan mereka dan ingin memusnahkan mereka semua Mereka tidak ingin mati Mereka adalah murid inti dari Sekte Seni Kuno dan memiliki latar belakang yang kuat Namun, teriakan mereka tiba-tiba berakhir Tubuh Yang Mulia Lousan bergetar saat dia kehilangan kekuatan hidupnya Seorang ksatria alam semesta tingkat dua telah mati di sini karena kesombongannya Wang Xian mengalihkan pandangannya ke mayat itu dan memberikannya kepada anggota Istana Naga Dengan lambayan tangannya, Five Elements Milstone terbang keluar dan menuju Pulau Lousan untuk melahapnya Dia melihat ke samping, kuda Naga Langit Halbert, yang penuh hormat, berbaring di tanah dan memandangnya Ketika melihat tatapan Wang Xian, tanpa sadar ia menundukkan kepalanya Ikuti aku ke Istana Naga Kamu akan menjadi murid Istana Naga di masa depan Wang Xian mengatakannya Alasan mengapa Wang Xian bergerak untuk menjaga Yang Mulia Lousan dan yang lainnya di sini Sebagian besar disebabkan oleh kuda Naga Tombak Surga Pertama kali Wang Xian melihatnya, dia memikirkan benih naga Penjaga Naga Halbert Penjaga Naga Tombak pernah menjadi spesies naga paling seimbang di Istana Naga Dalam warisan Naga Ilahi, penjaga tombak naga adalah salah satu spesies naga puncak utama di Istana Naga Itu tidak sekuat naga gila, tidak memiliki serangan jarak jauh dari naga panah Dan tidak memiliki pertahanan yang menakutkan dari naga kekaisaran Tapi mereka semua sangat seimbang dalam hal serangan dan pertahanan Penjaga Naga Tombak adalah salah satu posisi di Istana Naga Mereka sebenarnya adalah spesies naga dari prajurit naga tombak langit Pada saat itu, penjaga naga Halbert adalah legion penjaga Istana Naga yang kuat Kuda Naga Langit Halbert di depannya hanya memiliki sedikit garis keturunan penjaga naga Halbert Namun, alasan utamanya adalah bahwa darah naga suci dalam garis keturunannya terlalu tipis Dan terlalu banyak kotoran Jika diizinkan memasuki kolam naga untuk membasu garis keturunannya Ia bisa berevolusi menjadi prajurit naga tombak langit Begitu dia dipromosikan menjadi prajurit naga tombak langit Dia akan mampu bertarung melawan-lawan tiga tingkat di atasnya Ini sekunder Yang paling penting adalah Istana Naga memiliki tambahan spesies naga puncak Yaksa dari Divisi Perlindungan Naga juga bisa berevolusi menjadi penjaga tombak naga Divisi Perlindungan Naga dan Aoyaksa telah mengikuti wangsian jauh-jauh dari bumi Namun, mereka saat ini berada di bawah seluruh Istana Naga Sebagai pasukan penting Istana Naga, Aoyacadan yang lainnya juga sangat dibutuhkan untuk berevolusi menjadi spesies naga yang kuat Penjaga naga Halbert adalah pilihan terbaik Terima kasih, Raja Naga Terima kasih, Raja Naga Kuda Heavenly Halbert Dragon membungkuk kepada wangsian dengan penuh semangat Di masa depan ketika kamu bergabung dengan Istana Naga Kamu tidak perlu berlutut kepada siapapun kecuali Raja Naga dan Ratu Naga Tidak ada yang bisa membuatmu berlutut Kami adalah klan naga ilahi, eksistensi di puncak alam semesta Perdana Menteri Gui berkata kepada kuda naga Heavenly Halbert dari samping Ya-ya, kuda Heavenly Halbert Dragon mengangguk berat Ayo pergi, panggil Aoyacadan yang lainnya Saat wangsian berbicara, dia membawa kuda Heavenly Halbert Dragon ke Istana Naga Dengan garis keturunan kuda Heavenly Halbert Dragon, dia dapat dengan mudah melewati gerbang naga Wangsian segera membawanya ke kolam transformasi naga Tidak banyak darah naga di kolam transformasi naga saat ini, tapi ada mayat yang mulia lousan Mayatnya cukup untuk Istana Naga untuk menghasilkan beberapa anggota tingkat ksatria alam semesta Raja Naga, apakah Istana Naga memiliki benih naga yang kuat sehingga kita bisa berganti pekerjaan? Pada saat ini, Aoyacadan semua anggota Departemen Pertahanan Naga terbang dengan ekspresi gembira di wajah mereka Wangsian mengangguk dengan senyum di wajahnya Tatapannya mengisyaratkan ke kuda Naga Heaven Halbert di samping Masuk ke kolam transformasi naga dan mulailah kultifasimu Dengan darah naga mulia, garis keturunan di bagian tubuhmu yang lebih dalam akan diaktifkan Wangsian memesan kuda Heaven Halbert Dragon Itu Raja Naga Aku, Heaven Halbert, tidak akan pernah melupakan kebaikan Raja Naga Kuda Heaven Halbert Dragon bersujud kepada Wangsian dan terbang ke kolam transformasi naga tanpa ragu-ragu Dia menatap dengan senyum di wajahnya Aoyacadan yang lainnya juga menunggu dengan penuh semangat di samping Sama seperti kuda Heaven Halbert Dragon memasuki kolam transformasi naga untuk berevolusi Dalam sekte lukisan kuno yang jaraknya puluhan ribu tahun cahaya Token kehidupan wakil pemimpin sekte dan yang lainnya hancur, menyebabkan keributan besar Koma, lokasi istana naga telah dikunci Saya pikir kita bisa mulai menyelidiki Pada saat yang sama, di kapal mewah di Laut Bima Sakti, sekelompok orang duduk di kedua sisi Di depan mereka adalah pemandangan istana naga bawa air Saya pikir ini adalah hal yang baik bagi kami Bukankah istana naga mengatakan bahwa mereka akan merekrut semua murid Yalong? Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka akan melindungi mereka? Sebagai keturunan naga ilahi, pasti ada banyak Yalong yang akan berlindung dengan mereka Selama kita menjaga posisi di sekitarnya, kita bisa menguji kekuatan istana naga dan merebut beberapa tunggangan Yalong Hei hei, pemimpin dari Ras Sembilan Pedang berkata sambil tersenyum Itu benar, menurut informasi yang kami dapat, istana naga seharusnya tidak terlalu kuat Satu-satunya perubahan adalah, apakah istana naga masih memiliki malaikat tempur tingkat kesatria? Lagipula, Crescent Night adalah pejuang puncak di pihak kita, ksatria alam semesta level 3 Penatua di sebelah kanan mengangguk Keduanya adalah ksatria alam semesta Untuk menghadapi istana naga dan mendapatkan beberapa informasi, kedua balapan itu habis-habisan Dan untuk operasi ini, setiap Ras mengirimkan tiga ksatria alam semesta Kekuatan ini benar-benar menakutkan Seharusnya hanya ada sedikit malaikat pertempuran di tingkat ksatria Seorang lelaki tua dari Ras Sembilan Pedang menebak Kita akan tahu berapa jumlahnya segera Ayo bermain dengan mereka Para ksatria dari dua Ras saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan rasa dingin Kedua Ras telah memutuskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai istana naga dihancurkan Bersembunyi di sekitar Begitu Yalong memasuki wilayah gunung berapi, segera tangkap Kedua Ras memberi perintah, dan kapal mewah itu perlahan bersembunyi di lautan Pergi, pergi, selama kita bergabung dengan istana naga Kita akan dapat menerima perlindungan dari istana naga Waktu berlalu hari demi hari, dan istana naga secara resmi melangkah ke panggung Bima Sakti Dan informasi istana naga di alam semesta ai juga menarik perhatian banyak naga Asia Ketika mereka melihat berita ini, beberapa mata mereka mengungkapkan kegembiraan Yalong akan ditangkap dan digunakan sebagai tunggangan atau dibunuh untuk mengekstraksi darah naga murni setelah ditemukan Mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri Ada vaksi naga dewa yang kuat di Bima Sakti, dan banyak dari Yalong telah memutuskan untuk bergabung dengan mereka Bima Sakti sangat besar, dan bahkan jika jumlah Yalong kecil, setidaknya ada beberapa ribu di antaranya Beberapa Yalong terbang menuju wilayah Gunung Berapi Bima Sakti Namun, sebelum mereka mencapai kawasan Gunung Berapi, mereka diperhatikan oleh beberapa orang Perlombaan Sembilan Pedang dan Ras Naga Sangat mudah bagi mereka untuk memantau suatu area Pakar dari kedua ras mengambil tindakan Beberapa Yalong ditekan sebelum mencapai wilayah Gunung Berapi Namun, meskipun Yalong ini ditekan, mereka tidak menarik perhatian dan tidak ada yang menyadarinya Ayo pergi, suster, wilayah Istana Naga ada di depan Selama kita bergabung dengan Istana Naga, kita tidak perlu takut lagi hari ini Setengah bulan kemudian, seorang pria dan seorang wanita melakukan perjalanan melalui lautan Bima Sakti Pria dan wanita itu memiliki tubuh manusia, tetapi mereka memiliki tanduk naga, yang membuat mereka terlihat lebih agung Mata mereka penuh kewaspadaan Oke, kakak Suara muda terdengar dari samping saat mereka melihat sekeliling dengan panik Mereka sangat lemah Wanita itu bahkan belum mencapai alam Kaisar Ilahi Sedangkan pemuda itu hanya berada di tingkat pertama dari alam Kaisar Ilahi Untungnya, binatang buas yang kuat di wilayah laut sekitarnya telah dibersihkan oleh Istana Naga Kalau tidak, kita mungkin tidak bisa sampai di sini Pria muda itu berkata dengan suara rendah saat dia dengan cepat terbang ke depan bersama saudara perempuannya Weng-weng Namun, tiba-tiba, tanduk naga di kepala pemuda itu memancarkan cahaya terang sambil terus bergetar Tidak baik, ekspresi pemuda itu sangat berubah Dia buru-buru meraih lengan adik perempuannya dan meraung Lari, segera lari Ya, wajah gadis itu langsung berubah pucat Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan sosoknya menjadi ilusi Pria muda di samping juga segera ingin kembali ke kerajaan ilahi Namun, ketika sesosok muncul di depannya Dan aura yang kuat menyapu, ekspresinya berubah drastis Dia dengan cepat berhenti dan membentuk pertahanan di depannya Tidak membiarkan kekuatan ini mengganggu pelarian saudara perempuannya 3.130 Tidak membiarkan kekuatan ini mengganggu pelarian saudara perempuannya Terima kasih telah menonton!